Hai apa kabar semuanya? Semoga teman-teman Taiwan Excellence di rumah atau dimanapun Anda berada semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah selamat datang di acara Taiwan Excellence Podcast. Kembali lagi bersama saya Jenita Darmento yang akan menjadi host Anda pada hari ini. Nah hari ini nih teman-teman sekalian Taiwan Excellence Podcast sudah ada di episode yang ketiga loh. Nah buat teman-teman yang belum nonton episode 1 sama 2 nya harus banget nih visit Youtube kita karena banyak banget sharing-sharing yang bermanfaat untuk kita semuanya nih. Nah bagi penonton di rumah nih yang belum tahu apa sih Taiwan Excellence itu aku share sedikit ya. Jadi Taiwan Excellence ini adalah penghargaan tahunan dari pemerintah Taiwan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Taiwan. Nah gimana sih cara mendapatkan Taiwan Excellence Award ini? Jadi ceritanya perusahaan-perusahaan tersebut mendaftarkan dirinya kemudian diseleksi secara ketat dengan syarat yang ketat juga. Seketat apa sih teman-teman sekalian? Lebih dari 100 profesional dan ahli yang menjadi juri untuk menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan award ini nih. Dan biasanya dari banyaknya perusahaan yang daftar hanya 20-30% aja loh yang keterima. Jadi keren-keren banget nih pastinya ya produk-produk yang sudah ternominasi dalam Taiwan Excellence ini. Nah biasanya untuk masuk dalam nominasi ini mereka harus memenuhi 4 syarat yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D secara desain, kualitas, dan pemasaran yang baik juga. Taiwan Excellence Award hampir mencakup seluruh kategori industri ini. Jadi sesuai dengan slogannya Everyday Excellence produknya mudah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman sekalian ada beberapa kategori nih dalam Taiwan Excellence Award ini yaitu ICT IOT, Healthcare and Beauty, Sport, Lifestyle, Machinery, Auto Parts, dan juga Transportation. Hari ini kita mau membahas satu industri yang penting banget nih ya tahun-tahun belakangan itu yaitu Healthcare dengan tema Healthy Lifestyle. Nah seperti yang kita tahu ya teman-teman Taiwan Excellence di rumah kesehatan merupakan perhatian utama kita nih. Apalagi seperti yang saya mention ya beberapa tahun belakangan ini kita tuh sering banget harus menjaga kesehatan. Karena dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun juga ya. Nah beberapa dari kita kan bilang nih ya jika sudah berumur pasti kesehatannya menurun. Oh tentu tidak teman-teman di rumah karena kesehatan kan dapat kita jaga ya dari umur yang masih muda sampai nanti kita tua jika kita rajin berolahraga dan menjaga asupan makanan kita dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah ada orang tua nih yang masih sangat sehat dan kuat karena mereka rajin berolahraga dan menjaga asupan makanan mereka. Tapi ada juga nih orang-orang yang masih muda mungkin di sekitar kita nih ya kurang menjaga kesehatannya, makanannya aduh yang kurang baik gitu. Makanya kesehatannya tidak sebaik orang-orang tua yang menjaga kesehatannya. Nah maka dari itu sangatlah penting nih bagi kita untuk menjaga kebugaran tubuh dan asupan gizi kita supaya kita sehat dari usia muda sampai kita tua nanti. Nah teman-teman Taiwan Excellence di rumah seperti yang saya ucapkan nih ya tadi di awal video bahwa hari ini saya gak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dua brand dari Taiwan Excellence dan ada satu KOL yang pokoknya aktif banget nih di dunia kesehatan. Penasaran siapa? Langsung saja ya kita sambut Kak Melani Putri ya. Luar biasa. Thank you banget loh udah datang dan mau cerita-cerita sharing-sharing sama teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Dengan senang hati, happy to be here, bisa berbagi cerita tentang kesehatan dan gaya hidup sehat pastinya. Iya gimana nih Kak Melani apa kabarnya selama 2,5 tahun kita mengalami musim-musim pandemi ini ya? Iya, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat. Yang pasti kita semua benar kata Jen tadi memang sedang memperjuangkan kesehatan ya sebagai modal utama kita untuk bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Benar banget nih. Nah Kak Melani, kemarin kan Taiwan Excellence itu punya event namanya Taiwan Excellence Happy Run. Nah, aku lihat Instagramnya. Kok kamu tahu aku ikutan? Aku stalker teman-teman. Iya, jadi aku sempat lihat Instagramnya. Kan Kak Melani ikutan juga kan ya? Iya dong. Gimana tuh eventnya? Kemarin cerita dong sedikit. Jadi kan memang selama pandemi event olahraga itu sangat kurang. Apalagi Taiwan Excellence Happy Run ini juga tidak diadakan waktu pandemi kan. Jadi rasa rindu itulah yang muncul ketika akhirnya eventnya diadakan lagi. Dan udah pasti aku sama suami ikutan happy banget ngeliat teman-teman semuanya. Teman-teman pelari antusias, bisa lari bareng-bareng sama kita. Dan it's really good. Jadi memang satu hal yang aku syukuri bisa ikutan Taiwan Excellence Happy Run kemarin. Wah luar biasa nih. Emang ya kemarin tuh di Taiwan Excellence Happy Run pastinya ini adalah event yang kita nanti-nantikan nih ya. Wah, kalau dua tahun kan rasanya tuh kayak kangen banget pengen lari di Taiwan Excellence Happy Run. Bener banget. Tapi gimana nih? Untuk Taiwan Excellence Happy Run kemarin, ada nggak sih kayak momen-momen yang Kamelani tuh inget banget yang mau dibagikan ke teman-teman sekalian? Momennya sih banyak banget ya. Mulai dari ketemu sama teman-teman pelari, terus ketemu sama Heshong juga. Ini ada di sini kan. Jadi kita lari sejauh 5 kilo tuh banyak banget atraksi yang bisa kita dapatkan gitu. Jadi seolah-olah kita lagi di bawah jalan-jalan ke Taiwan gitu Jen. Oh iya? Iya bisa ngeliat banyak banget ada apa ya semacam apa? Expo kali ya nyebutnya ya. Jadi ada stall-nya, ada icon-icon-nya juga yang dipamerkan di sana dari segi kulinernya. Terus satu lagi produk kesehatan dan olahraga dari Taiwan Excellence juga ditampilkan di sana. Jadi kita sekaligus bisa lihat tuh seperti apa sih produk unggulan dari Taiwan Excellence. Sebelum lagi jagoan-jagoan kulinernya juga ditampilkan. Misalnya kita bisa langsung nyobain. Komplit banget bahagianya. Wah seru banget ya. Nah teman-teman yang mungkin ketinggalan nih ya sama acara kemarin, di Youtube kita juga ada highlights-nya. Jadi bisa langsung dicek nanti. Nah Kamelani, aku mau tau dong cerita sedikit gitu ya. Banyak juga boleh kok. Banyak, aduh ntar kita gak cukup nih. Karena ada brand-brand dari Taiwan Excellence yang mau cerita-cerita juga hari ini. Nah Kamelani, dari mana sih Kamelani dan suami ya tentunya punya kecintaan dalam olahraga? Karena aku tuh suka males orangnya. Dari adanya satu kesadaran sih bahwa kita cuma punya satu tubuh, gak punya spare part-nya, gak ada spare-nya, gak ada cadangannya. Jadi tubuh kita ini lah yang harus kita jaga baik-baik supaya bisa tetap sehat, tetap bisa berfungsi dengan baik dan bisa menikmati quality time sama keluarga sampai tua nanti gitu. Jadi dari kesadaran itu akhirnya aku punya komitmen, Jen. Aku komit untuk selalu menjalankan olahraga sebagai salah satu hal yang paling mudah untuk bisa menjaga kesehatan kita. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur pastinya. Bener banget ya. Kita harus bersyukur dengan tubuh kita untuk bisa berada di sini dan menikmati dunia ini ya Kamel. Betul, kau terlalu malas untuk berolahraga demi diri kamu, berolahraga lah demi orang-orang yang kita cintai. Oh bener banget ya Kamel. Harus, harus punya komitmen gitu. Nah Kak Mel, seperti yang tadi saya sebutkan, karena ada dua brand nih hari ini yang mau ngobrol-ngobrol sama kita tentang dunia kesehatan juga tentunya. Jadi langsung aja kita sambut Pak Hadi dari Horizon Indonesia. Halo Pak Hadi, apa kabar? Halo, baik-baik. Good to see you. Halo Pak Hadi. Silahkan duduk Pak. Oke, makasih. Luar biasa nih. Gimana Bapak tadi perjalanan ke sini? Aman ya? Apa mesti disebutkan? Aman, aman. Masih aman. Luar biasa. Pak Hadi sebelumnya mungkin boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Ya, saya Hadi, kebetulan saya mewakili Johnson Health Tech sebagai korporat dari pemilik brand Horizon yang ada di Indonesia. Dan kebetulan Horizon memang baru kita masuk di Indonesia pas lagi pandemi ini. September 2020 officially kita masuk di Indonesia. Wow, pas banget ya Pak? Betul. Nah, Pak Hadi, tadi kan Pak Hadi sempat menyebutkan kalau Bapak adalah seorang Managing Director dari PT Johnson Health Tech Indonesia. Nah, Pak mungkin boleh diceritain sedikit nggak nih ke teman-teman Taiwan Excellence di rumah? Kenapa nama PT-nya sama produknya beda nih? Mungkin boleh cerita sedikit juga apa sih Horizon itu? Oke, jadi Johnson Health Tech itu model company kita ada di 38 subsidiary, jadi itu direct, bukan distributor, dan mempunyai 40 distributor di dunia. Di Indonesia sendiri merupakan subsidiary adalah prinsipal ke-35 di dunia ini. Nah, Johnson Health Tech itu memiliki 3 brand yang mungkin Horizon ini adalah brand yang masuk dalam kategori untuk home use. Karena ada kategori untuk high-end commercial, terus entry level, sama home. Nah, Horizon ini adalah memang diperuntukkan untuk segmen home dan atau kita sebut seringnya itu non-commercial. Yang memang target marketnya selain untuk di rumah, mungkin juga katakanlah klub-klub yang non-commercial. Misalnya hotel-hotel Bidnang Tiga atau high-rise apartment condominium begitu kira-kira. Oh, luar biasa sekali. Banyak loh ternyata ya. Aku beberapa kali ketemu loh Pak Hadi, brand Horizon ini, makanya jadi udah cukup familiar gitu sebenarnya. Iya, mungkin Kamel sering travel kali ya. Makanya kan ketemu nih ya. Dan kalau traveling, pasti ke gymnya. Aku tuh selalu pasti. Atau teman mungkin yang di rumah. Nah, benar. Nah, Pak Hadi, boleh nggak nih diceritain kan tadi ini produk untuk home use gitu ya. Jadi apa sih yang dibawa untuk diperkenalkan ke teman-teman dari Taiwan Excellence di rumah hari ini? Oke, kita akan bawa satu best seller kita. Dan memang mungkin untuk treadmill-nya Horizon dia ada di kategori mungkin ada di middle up range-nya. Jadi karena kita range kan juga mulai dari yang low range sampai high range untuk Horizon. Serinya adalah 74AT. 74AT ini di, saya tidak bicara di Indonesia saja, tapi caranya ini termasuk adalah best sellernya untuk treadmill yang ada di kategori mungkin middle up range-nya untuk Horizon. Oh, I see. Tapi memang semua brand itu tuh pasti ada treadmill-nya ya, Pak ya. Dan semuanya produk unggulannya tuh treadmill nih, Pak. Karena treadmill mungkin adalah yang paling populer, kan. Tanya 10 orang, pasti 9 minima atau 10 orang ngerti treadmill, kan. Iya, benar banget. Yang paling mudah untuk digunakan, gitu. Kalau alat lain kan kadang-kadang kita masih belum tahu nih how to use it. Kalau treadmill ini yang paling friendly sepertinya. Nah, tapi menurut Pak Hadi sendiri, gimana sih, Pak, tanggapan Pak Hadi untuk menjaga kebugaran tubuh atau seringnya berolahraga, Pak? Karena nih ya, Kak Mel, Pak Hadi, ih aku tuh sering banget denger di luar-luar. Jen, lu mau diet? Aduh, olahraga nggak usah banyak-banyak. Karena 70% dari badan kita itu tuh asupan makanannya lebih penting. Olahraganya mau belakangan. Gimana tuh menurut Pak Hadi? Hayo, pertanyaan sulit. Karena saya mewakili sejaknya di bahkan Batman sebenarnya. Olahraga secara rutin itu memastikan kita punya metabolisme yang terjaga, terus kemudian imunitas yang tinggi, dan otomatis karena metabolisme dan imunitas yang tinggi, penyakit, segala macam penyakit tuh bisalah dihindarkan atau diminimalkan segala resikonya. Gerak juga enak. Gantung. Itu sih sebenarnya. Jadi, kadang ini saya, saya bukannya seorang gym goers yang heavy. Antara lari, sehari lari, rowing, lari rowing, terus kemudian hari minggu saya ada bermain olahraga badminton ya. Nah, setengah jam aja. Saya lari 10 km speednya, jadi setengah, cuma 5 km per sengah jam stop. Tapi saya rutin. Nah, saya pernah mengalami pada saat 1-2 minggu lah, kita banyak activity ya. Terus kadang-kadang jadi akhirnya, aduh tanggung males nih. Atau pas lagi traveling. Terus kemudian, kebetulan lagi banyak undangan makan ulang tahun nih. Semingguan aja. Kita gak bergerak, aduh rasanya badannya gak enak. Badan satu gak enak banget. Jadi kayaknya kok, enggak, enggak. Gak lengkap gitu ya. Betul, badannya kayak lemas, apa sebagainya. Itu gak? Karena mungkin juga ada mempengaruhi segala metabolisme dan sebagainya. Betul, betul. Dan sebenarnya kan kita olahraga untuk bugar, kan? Jadi kalau orang sehat itu belum tentu bugar. Kalau orang bugar udah pasti sehat. Setuju 100%. Iya kan, jadi yang dikejar adalah kebugaran. Bugar tuh apa sih? Artinya kita bisa melakukan segala macam hal dalam hidup kita tanpa terengah-engah, tanpa kesulitan, tanpa kesakitan. Nah ini yang dikejar. Jadi semakin bertambah usia, bukan makin loyok, tapi malah makin fit, makin bugar. Ini tabungan masa depan. Saya tambahin satu, mengurangi resiko cedera. Nah, itu juga. Dan penyakit degeneratif. Betul. Itu lebih penting lagi juga. Karena otot terlatih, resiko cedera, kadang orang jalan ke seleo. Iya, benar. Nah, benar-benar kebanyakan orang itu mengurangi resiko cedera. Satu lagi, teman-teman jangan lupa, makin kita nambah umur, makin dikit tuh tulang kita, makin turun kepadatan tulangnya. Jadi, iya, semakin kita berolahraga ototnya terlatih, tulangnya makin padat. Nah, itu yang kita cari. Supaya rangka kita yang cuma satu ini bisa terjaga dengan baik. Wah, luar biasa banget nih. Nah, boleh dicatat tuh ya teman-teman di rumah. Nah, Kamelani dan Pak Hadi, tadi kan kita ngomongin seberapa penting nih olahraga dan menjaga kebukaran tubuh untuk kita. Untuk olahraga sendiri itu tuh ada batasan-batasan umur nggak sih? Seperti mulainya dari umur berapa, baiknya, atau misalnya nih yang kayak, aduh, kayaknya opa saya udah ketuaan. Jangan dulu deh gitu. Mendingan olahraganya yang lain aja gitu. Mungkin ada tanggapan dari Kak Mel, Pak Hadi? Aku dulu ya, kalau aku meyakini semua orang harus olahraga. Karena bisa kita lihat, orang yang berolahraga beda banget tampilannya sama orang yang kurang rajin olahraganya. Lebih seger gitu ya. Terus lebih positif, moodnya lebih enak, happy terus, energy levelnya nggak habis-habis. Itu yang bisa aku rasain dari olahraga, Pak Hadi. Mungkin Pak Hadi mau nambahin? Saya tambahin satu lagi karena kayaknya udah lengkap. Cuma tambah satu. Olahraga itu juga berlaku untuk orang yang fit sampai orang yang dalam keadaan decondition. Orang yang mungkin tidak fit decondition baru cedera atau masih dalam keadaan rehabilitasi atau pemulihan. Itu olahraga itu penting karena katakanlah dia habis cedera atau karena mungkin habis operasi dan sebagainya. Olahraga ringan aja, jalan atau sepeda ringan untuk memulihkan kembali fungsi otot, membangun kembali otot yang hilang dan sebagainya, memulihkan lagi stamina. Nah itu jadi olahraga nggak ada batasan umur, kita setuju. Itu sama plus untuk juga tidak hanya untuk orang fit, decondisi pun cocok. Luar biasa nih. Tadi kan kita udah ngomongin nih ya, kayak dari semua umur dan berjalan atau treadmill itu udah yang paling mudah dan yang paling gampang gitu yang kita bisa lakukan untuk menjaga tubuh kita. Nah Pak Hadi, hari ini mau dong kita dijelasin nih produk dari Threadmill 7.480 yang tadi Bapak sebut dari Horizon. Boleh nggak nih langsung kita cek aja produknya. Nah penasaran kan teman-teman Taiwan Excellence di rumah? Jadi langsung aja kita lihat produk Horizon Threadmill 7.480. Wah luar biasa banget nih teman-teman Taiwan Excellence kalian. Udah ada di belakang kita nih produk keren banget ya Kamel ya. Udah siap nih. Dari Horizon yang namanya Threadmill 7.480. Nah Pak Hadi dan teman-teman sekalian di rumah kita mau tau nih fitur-fitur dan keunggulan apa aja sih dari Threadmill 7.480 yang bisa ditawarkan ke teman-teman Taiwan Excellence di rumah sekalian? Pastinya banyak. Mungkin nanti sekalian dengan Kak Melani yang akan jadi kita punya model. Nanti akan kita jelaskan sambil selain. Cobain aja ya. Seru banget nih. Oke Kamel mau langsung next sekarang? Mau ketemu kamu dulu? Aduh jangan. Kamel dulu aja ya. Oke siap. Oke sudah terbiasa mungkin kita punya fitur yang sangat basic dulu awalnya. Kita ada tombol start. Terus kemudian ada tiga arah untuk speed. Jadi speednya kita bisa dari sini. Kita ada shortcut 1 sampai 12. Atau dari sini? Dari sini. Oh keren banget. Kalau yang sebelah kiri ini untuk inclination. I see. Nah sisi kiri dan kanan berbeda nih. Kanan untuk speed. Speed ini untuk incline. Incline juga sama. Ada tiga tombol yang bisa merubah. Satu. Dua. Dua. Tiga. Betul. Kalau memakai toggle. Untuk speed dia setiap 0,5. Oke. Kalau untuk speed. Sorry. Untuk inclination. Untuk speed 0,1. Untuk satu klik. Oke. Keren ya ada toggle gini ya. Ini sebenarnya tugas. Fungsi ini sangat bantu pada saat kita lagi lari. Bener. Kadang-kadang kalau lagi lari kan suka gak bisa mikir tuh ya. Waduh. Pukir ada yang mana. Pukir ada yang mana. Atau jaraknya susah. Ini kan sambil lari tinggal nyentuh. Deket banget. Langsung bisa handle gitu. Mungkin kita bisa coba sambil kita mempunyai begitu banyak program. Iya nih. Jelasin dong Pak. Oke. Kita start awal. User kita kalau misalnya ada tamu nih. Atau dia mau guest aja. Tapi kalau misalnya di rumah. Kamera nih. Mungkin dengan ada suami. Atau dengan siapa. Masing-masing punya program sendiri. Nah dia bisa nih kita puter aja. Ini user 1. User 2. User 3. Sampai 5. Oke. Masing-masing udah punya nih ya. User itu juga menentukan. Kita bisa isi kita punya biodata pribadi. Jadi simpelnya adalah berat. Jadi masing-masing bisa merekam data program latihannya ya. Oh iya. Dengan berat. Oke. Masing-masing. Coba ya aku pencet yang mana nih. Guest aja. Guest dulu deh. Oke. Terus kemudian set last. Beratnya. Oh beratnya. Oke. Let's say 55. Oke. Nah. Manual. Begitu manual. Di sini kan muncul nih ada pilihannya nih. Iya. Coba diputar pelan-pelan satu-satu. Manual dia akan gedistance. Calori. Fat burn. Salah. Selanjutnya. Terus ada heart rate. First 5k. Custom. Ada sprint 8. Sprint 8. Ini apa nih sprint 8? Sprint 8 ini adalah signature dari Johnson. Kalau orang tidak punya cukup waktu untuk latihan tapi dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam 20 menit. Nah sprint 8 ini adalah ini sudah terbukti secara saintifik dan memang oleh dokter yang dibikin. Terus kemudian jadi dalam waktu 20 menit kita ada 8 kali sprint. Oh nice. Nah ada 20 level nih di sini nih. Level 1 sampai level 20. Level 20 berarti speed untuk sprintnya 20 km per jam. Itu berarti PS3 ya Pak ya? Betul. Nah oke ini nanti yang begitu banyak kita akan jelaskan secara pisah ya. Siap. Nah sekarang kita bicara fitur atau penggunaan. Nah ini yang saya dari tadi tertarik banget ini loh. Citogel ini nih. Ini ada pilihannya untuk bisa nambahin speed dan incline betul? Betul. Turun naik. Mungkin kita coba langsung ya. Boleh boleh boleh. Kita langsung ke manual aja. Langsung start. Nah start selalu ada hitungan. Supaya si user ini siap. Betul. Start selalu 0,8 sehingga itu juga sangat ramah untuk pengguna yang seperti saya bilang tadi decondition. Atau orang yang sudah mulai lebih tua kan reaksinya juga lambat nih mulainya. Shortcut coba deh mulai dari 5 kg mungkin. Dari sini aja ya. Dari sini bisa langsung 5. Oh iya ada 3 cara ya. Satu, dua, tiga. Oke coba kita kelima. Kalau mau shortcut langsung 8. Bisa juga. Tapi langsung lari tuh nanti ya. Betul. Oke kalau dari sini mungkin lebih memudahkan ya Pak Adi. Karena kalau kita lagi lari kan kadang-kadang suka gak nyampe gitu kan. Itu pentingnya toggle. Toggle ini kita ganti satu klik. Itu naik kalau dimajuin berarti naik 0,1 kg. Turunin ke bawah dia mundur 0,1. 0,1. Jadi cepat nih kepada lari mau merubah speed. Betul, betul. Sama juga kalau yang sisi kiri mau merubah incantation. Naik atau turun. Jadi kalau satu kali geser? 0,5. I see. Shortcutnya saya pengetah mulai dari 0,2. Sama halnya seperti speed yang ada di kanan ya. Tombolnya juga sama kalau mau dekat konsol ada tombol turun dan naik. Oke. Nah ini yang akan membedakan. Iya, iya, iya. Mungkin mau coba gak? Boleh ya. Optimalnya ini. Pada saat lari mungkin akan lebih berasa deh. Pada saat lari untuk menggeser? Iya. Karena pada saat lari kan kita lari nih. Gerak sulit nih. Iya. 8 mungkin? Boleh. Saya tambah incantan dikit ya. Nah coba incantan. Kan enak nih. Iya. Daripada ke arah situ pencetnya. Susah-susah gitu kan? Nah. Mau naiknya turun dari sini juga gampang. Pelan-pelan disentuhnya. Oke. Hits. Hits. Aduh. Hits. Bagaimana? Enak banget. Nah. Gak perlu mikir. Betul. Mau turunin juga langsung aja pencet 5. Langsung dia turun. Oh iya, selesai. Atau ini langsung turunin aja. Turunin langsung. Iya. Cepat. Turunin langsung terat. Ini very helpful sih. Betul. Bener-bener deh. Menolong banget. Karena kadang-kadang kalau lagi lari suka gak bisa mikir. Aduh, tombolnya yang mana tadi ya? Speed yang mana? Panik, bingung. Betul. Tapi kalau dengan adanya togol ini jadi mudah. Betul. Terus kemudian misalnya in between pada saat habis lari. Terus kemudian mungkin pada cooling down terus mau cek heart rate. Kalau lagi gak ngecek heart rate kan dia pegang. Gak pakai monitor gitu ya. Kan sering nih kita mau tau heart rate kita setelah lari berapa nih. Di sini bisa? Handle aja. Nah di sini handle ini akan muncul heart rate-nya. Oh wow. Nanti akan muncul dia langsung. Dari sebelumnya kita gak megang dia munculnya kalori. Sekarang munculnya heart rate. Nice. Semuanya ada loh. Terus ini ada fan juga ya? Ada fan kalau bisa eksersis bisa 5 menit 10 menit kalau butuh olahraga segar nih pencet aja fan. Wah sih. Nah terus kalau fitur bluetoothnya gimana Pak? Nah fitur bluetooth bisa untuk speaker. Jadi kalau lagi latihan mau dengar musik nih ada gadget tinggal connect. Keluar dari sini? Keluar musik. Mau nonton Netflix sambil nonton musik bisa dari sini. Wah Netflix saya banget tuh. Betul. Apalagi nih ditaruh di sini. I level banget dan ini menjadi solusi bagi orang-orang yang suka treadmill-an sambil nonton. Yang membedakan lagi dengan treadmill yang lain. Swift tau? Tau dong. Nah pada saat lari dengan Swift. Wah bisa nih. Swift bisa jadi nih kita lari bisa barengan dengan orang yang barengan di seluruh dunia nih yang lagian Swift. Dan ini real time dan konektivitasnya langsung. Begitu kita merubah speed ke 10 misalnya otomatis kita akan lari 10 di Swift. Wow jadi harus di-download dulu Swift-nya. Kalau orang yang belum tahu nih cara makanya di-download dulu terus di-connect ke bluetooth-nya langsung udah jadi? Langsung. Oh wow. Ini dia yang membedakan kita dengan yang lain nih. Ada speaker bisa ada dengan Swift. Terus kemudian Horizon juga ada satu lagi nih. Apa tuh? Namanya Adzone. Dia mendownload lagi di app namanya Adzone. Nah Adzone ini dia bisa lari dengan virtual training. Jadi kita bisa memilih 5-6 video. Seperti kita lagi lari katakanlah mau di San Francisco. Terus katakanlah kita mau di tepi pantai. Oh track-nya? Betul. Jadi bener-bener kita lari. Bener-bener kayak lagi lari. Rutenya rute California gitu misalnya. Dan dia mengikuti program yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya lagi track off-road nih. Katakanlah di hutan nih. Terus lagi naik nih. Incarnation-nya otomatisnya akan naik. Nah itu dengan Adzone. Sesuai dengan gambar yang kita lihat gitu ya. Betul. Oke. Nanti kita bisa download Adzone-nya. Koneksi pakai. Mantap. Pasik banget nih. Nah ini disini kalau misalnya lagi mau in between. Kita mau break dulu. Nah pencet aja satu kali. Dia akan stop. Ya dia akan ini dulu. Apa? Pause workout. Oh pause workout. Oh iya kan? Kalau pencet lama dikit lagi berarti berhenti. Berhenti total. Oh jadi kalau lagi pause gini. Di start lagi langsung otomatis mulai lagi. Nah programnya ini kan banyak nih. Iya banyak banget. Bargahan sangat berguna kalau bagi orang yang waktunya sempit. Dia pengen latihan 20 menit. Ini sprint. Oke. Atau orang yang takut saya beri treadmill gak terbiasa lari. Saya mau latihan 5K. Latihan 5 km per jam dulu. Eh 5 km speed. Distancenya. Betul. Ini ada namanya my first 5K. Jadi alat ini, treadmill ini membantu kita membuat satu program lari. Mencapai 5K dalam waktu latihan nih kita di pengen program secara berkala. Seminggu tiga kali workoutnya. Otomatis nanti seperti saya bilang harus masuk dulu nih user satu misalnya. User dua. Besok latihan lagi di user yang sama. Programnya akan tersimpan. Datanya sudah tersimpan. Sehingga kita kalau latihan juga terpantau nih. Betul. Dan terukur ya. Membantu sampai benar-benar bisa lari 5 km. My first 5K. Nice. Oke. Bagaimana feel larinya? Enak banget. Udah gitu satu hal yang penting banget untuk pelari yang suka lari di treadmill adalah luasnya. Terus satu hal lagi, cushioningnya enak banget. Oke. Ya betul. Ya betul ya. Yang saya rasain tadi gitu. Dan ini memang benar-benar bisa mensupport kita. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka parno lari di asfal gitu ya. Enggak ada absorb-nya. Absorb. Ini aman. Betul. Satu lagi nih. Kalau misalnya ada yang bilang, aduh saya mau nih. Tapi kok kadang-kadang saya khawatir hemat space nih. Pada saat enggak lagi latihan, ini bisa hemat space nih. Oh ini bisa dilipat. Enteng aja ini lipatnya. Oke oke oke. Satu tangan aja. Wow. That easy. Begitu dia sampai bunyi krik, lepas aja. Hemat space. Bersihin bawahnya juga gampang. Tinggal sapu dan sebagainya. Oke. Jadi kalau misalnya mau dipakai lagi tinggal. Nah itu kalau mau main tinggal pencet. Nah kan. Tekan. Dia akan turun. Wah oke. Enggak susah. Aman. Dan aman. Aman. Enggak akan dimpa orang dan dia turun pelan-pelan. Enggak akan gabruk. Aduh pak. Semua yang saya inginkan ada di sini. Saya pengen boleh. Bungkus. 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 Mantap. Wah seru banget. Boleh juga dibungkus kalau mau. Khususus tuh geng. Nah tadi. Pamela ini mau satu. Aku juga mau satu nih teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Keren banget ya Kamel. Wah banget. Fiturnya ya. Semua lengkap sekali. Jadi buat kita yang kepingin menjaga kebugaran dengan lari di rumah. Semuanya terjawab. Wah bener banget nih. Tadi udah terkoneksi dengan Swift. Yes. Terus tadi aku denger-denger bisa beberapa user dan krekord ya. Betul. Pak Hadi ya. Dengar-dengar katanya mau beli dua. Iya. Bisa Swift barengan kedua di rumah. Bisa Swift. Oh iya soalnya semuanya connect ke cloud ya Pak. Betul. Keren banget nih teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Nah yang aku penasaran nih Pak Hadi ya. Misalnya kalau kita beli garansinya tuh gimana sih? Kita garansi pasti internasional. Electronics, motor parts itu pasti 2 tahun. Nah kemudian kalau frame dan lain-lain. Ini tergantung nih biasanya seri. Tapi kita akan dari 3 sampai up to 5 tahun. Katakanlah ke di 4 AT. 5 tahun frame-nya. I see. Jadi pasti 5 tahun terjamin ya teman-teman Taiwan Excellence di rumah. 2 tahun electronic parts. Udah tehat nyaman lagi kan? Iya bener. Soalnya kan kadang-kadang bingung ya. Aduh ini benerinnya di mana? Bener. Ya kayak gitu-gitu. Nah gak usah khawatir. Setiap unit kita itu nanti setiap kali transaksi terjadi kita kirim ke klien. Itu pasti ada satu sticker. Sticker itu apa sih? Ada nomor kontak kita punya customer service. Iya. Ini barang baru jadi stickernya gak dipasang. Iya, iya, iya. Oke bisa dihubungi di sana langsung ya. Iya bener. Nah Pak Hadi misalnya nih teman-teman Taiwan Excellence di rumah mau cobain produk keren ini gitu. Bisa ke mana Pak? Bisa ke showroom kita. Oke. Ada di Kedua Eselatan di Gerahacita, Jakarta Barat. Dan kebetulan kita lagi ada roadshow ini bulan nih exhibition. Tapi jauh sih ada di Ciputra, Mojiputra, Tanggrang. Oke. Ya, sementara itu kita ada di dua lokasi itu atau visit aja kita punya e-store. Iya. E-store. Buka website. Iya. Johnson Fitness.id. Itu semuanya ada tuh. Oke. Semuanya udah ada harganya. Kita ada promosi. Bisa juga transaksi langsung di situ. Dan kalau visit ke showroom kita atau transaksi ke e-store kita ada free installment 12 bulan. 0%. Banyak promonya rupanya. Gak hanya memanage kesehatan tapi memanage kesehatan uang kita juga ya. Nah itu juga penting. Bayarnya juga enak jadinya kan gak langsung gabruk gitu ya. Bener. Jadi sehatnya lahir batin. Iya bener banget. Tapi ada e-commerce-nya juga gak nih Pak Hadi? Ada. Jadi kita sebenarnya kalau kita bicara e-commerce kita bagi dua nih. Kita punya e-store kan. Tadi Johnson Fitness.id. Kita juga punya di marketplace nih. Tokopedia, Shopee, Blibli. Jadi ID kita ada marketplace. Horizon Fitness Indonesia. Cari aja. Itu official store-nya ya? Horizon Fitness Indonesia. Wah luar biasa banget nih Pak Hadi. Thank you banget. Sama-sama. Udah Pak Hadi. Iya sama-sama. Makasih banget lah teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Misalnya kalau masih penasaran nih ya sama produk dari Horizon Fitness. Dan produk-produk yang lainnya. Bisa visit aja langsung ke www.taiwanexcellence.id. Atau di Instagram kami nih ya. At taiwanexcellence underscore id. Dan teman-teman yang masih pake Facebook bisa visit kita di taiwanexcellence.id. Dan Youtube kita nih. Yang kamu nonton hari ini yaitu Taiwan Excellence in Indonesia. Jangan lupa subscribe dan follow ya teman-teman sekalian. Wah sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Hadi. Sama-sama. Udah sharing-sharing hal yang bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih ya Pak Hadi. Sukses selalu Pak Hadi. Nah teman-teman Taiwan Excellence di rumah jangan kemana-mana. Kak Mel karena abis ini kita akan ngobrol lagi sama satu brand dari Taiwan Excellence yang gak kalah keren nih. Di dunia fitness dan olahraga. So stay tuned everyone. Hai teman-teman Taiwan Excellence kembali lagi di Taiwan Excellence Podcast. Nah tadi kan kita udah ngeliat langsung nih ya Horizon Fitness dengan treadmill 7.480 nya. Sekarang kita udah kedatengan tamu istimewa lagi nih yaitu Giho Body Charger. Apa kabarnya Bapak? Kabar baik Kak Jenita. Nah Pak mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Tak kenal mak kata saya. Bener banget. Perkenalkan saya Ilham, manajer marketing dari Giho Body Charger. Oke itu berarti nyebutnya Body Charger ya yang sudah biasa dikenal disebutnya Body Charger. Jadi Body Charger tapi biasa disebutnya Body Charger. Yes. Nah gimana nih Pak dari Body Charger ini apa sih yang mau diperkenalkan ke teman-teman Taiwan Excellence di rumah hari ini? Jadi kami akan memperkenalkan produk bestseller dari kami yaitu Total Body Trainer. Total Body Trainer itu adalah merupakan salah satu alat latihan gerak untuk upper body tubuh bagian atas kemudian lower body tubuh bagian bawah. Oke itu makanya disebutnya Total Body. Iya total ya dari atas sampai bawah nih teman-teman Taiwan Excellence sekalian. Karena tadi aku lihat produk-produknya memang kurang familiar begitu ya. Dibanding treadmill gitu ya. Dibanding treadmill, bener. Treadmill kan kita bisa lihat sehari-hari gitu. Nah tapi satu produk dari Giho ini lumayan unik ya Kak Mel ya. Nah tadi kan Pak Ilham bilang Total Body Trainer. Total Body Trainer. Nah berarti itu tuh kita bisa train secara biasa atau ada cara-cara khususnya gitu Pak? Jadi Total Body Trainer ini merupakan alat latihan untuk bisa untuk orang dewasa biasa. Menjaga kebugaran gitu ya. Menjaga kebugaran gitu ya. Kemudian untuk penguatan otot, kemudian untuk koordinasi gerak, dan untuk senam otak. Oke. Senam otak ini berarti mungkin lebih ke lansia gitu ya? Geriatri ya? Ya sebenarnya umum tapi bisa lebih fokus ke lansia atau geriatri. Oke. Nah mungkin juga buat orang-orang yang habis operasi, rehabilitasi itu juga bisa ya Pak? Betul, pas sekali. Jadi alat ini memang pas sekali untuk orang-orang yang post setelah operasi, kemudian harus penguatan kembali, harus penyembuhan. Oh gitu. Mantap. Berarti alat-alat ini nih sebenarnya kita bisa ditaruh di rumah atau gimana sih Pak? Jadi alat ini tidak, tidak harus dipakai di rumah. Jadi alat ini bisa dipakai untuk rehabilitasi senter. Di rumah sakit berarti banyak dong? Di rumah sakit, di klinik bisioterapi, kemudian di rumah kebugaran lansia. Jadi memang tidak harus, oh di tempat fitness profesional juga bisa. Pun bisa. Kalau untuk kebutuhan di rumah pun juga bisa ya Pak? Bisa, sangat bisa. Jadi untuk mandiri, untuk tetap merawat kebugaran, tidak harus tumbuh sakit dulu dong. Ya jangan dong. Jadi lebih baik merawat daripada harus sampai berobat. Iya setuju. Nah Pak, tadi kan ngomongin total body trainer nih. Terus kita tadi ngomongin lansia juga. Tapi misalnya anak-anak yang muda gitu, mungkin di bawah 10 gitu, boleh nggak sih menggunakan produk ini? Anak-anak ya berarti? Iya. Kalau anak-anak. Anak-anak mungkin ya bener 10 ke atas, kalau 10 ke bawah mungkin kita belum recommended. Karena kalau anak-anak yang 10 tahun ke bawah tuh biasanya di olahraga permainan jen. Betul. Jadi maksudnya nanti lebih ke tunggu kembang, kalau 10 ke bawah. Nah Pak Ilham, hari ini Giho itu tuh bawa produk apa aja sih untuk dikenalin ke teman-teman Taiwan Excellence sekalian. Karena aku lihat Pak Ilham kan bawa 2 produk nih. Nah terus yang satu nih unik banget nih. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Beda ya? Beda banget Kak Mel. Jadi itu apa sih sebenarnya? Oke Kak Janita sama Kak Melani. Jadi alat yang kita bawa ini memang bestseller dari kami. Ini adalah Total Body Trainer dengan tipe JB7099. Jadi Total Body Trainer itu merupakan salah satu alat untuk latihan gerak, latihan koordinasi otak, kemudian untuk penguatan otot, dan untuk merawat kebugaran. Oke. Jadi banyak banget manfaatnya ya. Sesuai namanya Total Body Trainer. Jadi full. Full? Dari seluruh badan. Sampai ke otak juga loh teman-teman sekalian ya. Karena nanti di sistem pengoperasiannya nanti bisa kita lihat. Jadi ada latihan otak di situ. Oh gitu. Nanti di display monitornya itu kita bisa melihatnya. Ah I see. Nah kalau kita ngomongin soal tadi apa latihan otak gitu ya Kak Mel ya. Berarti aku bisa simpulkan sebenarnya produk ini nih untuk lansia atau untuk semua umur nih Pak Ilham? Jadi kalau untuk latihan otak itu bagian dari fitur alat ini. Jadi bisa untuk kalangan umum, kemudian profesional, kemudian untuk fisioterapi, untuk fitness profesional bisa juga. Untuk rumahan juga bisa? Rumahan bisa juga. Oh oke. Nah tapi tadi kan kita menyinggung lansia sedikit ya Kak Mel ya. Berarti barang-barang ini gak hanya di tempat fisioterapi juga yang tadi kayak Pak Ilham bilang. Tapi berarti bisa ada di rumah-rumah lansia juga gitu ya? Bisa sekali. Jadi kita di Indonesia itu ada di suatu tempat di daerah Jawa Barat di Bogor. Itu semacam kayak rumah lansia. Jadi disitu kita sediain alat-alat untuk melatih kebugaran. Jadi mereka itu seperti cuma main aja. Jadi gak cuma anak-anak yang boleh main. Lansia pun boleh. Bermain gitu ya? Bermain. Tapi bermainnya mereka lebih ke merawat kebugaran. Iya. Artinya tidak perlu sampai nunggu sakit mereka baru latihan. Karena kalau lansia itu kan pasti ada-ada aja kan problemnya. Faktor umur Kak. Faktor umur mulai dari sakit sendi lah, OA mungkin, osteoartritis, masalah. Carap kecepit cuma paling banyak lansia. Jadi alat ini bisa memperantu gitu ya. Bisa. Oke. Iya, iya, iya. Keren ya? Jadi itu prevent ya Kak Mel ya. Kita harus tunggu sakit untuk menggunakan alat ini. Iya bener banget. Dan ini adalah poin dari keseluruhan popik kita hari ini ya sebenernya ya. Preventive itu tuh lebih baik daripada kita mengobati. Makanya kita harus menjaga kebugaran kita semua. Bener sekali. Setuju sekali. Nah teman-teman Taiwan Excellence di rumah, disini nih udah ada dua produk ya sebenernya Pak. Nah yang satu kan tadi total body trainer. Yang satu lagi apa sih Pak? Yang satu lagi ergo bike. Ergo bike. Apa tuh Pak? Jadi perbedaannya antara total body trainer dengan ergo bike adalah kalau total body adalah keseluruhan. Kemudian kalau untuk ergo bike, untuk bagian bawah saja, kaki saja. Oh gitu. Jadi bisa dikhususkan untuk orang-orang yang menjaga kebugaran. Betul. Terus mungkin post-op setelah operasi. Mungkin untuk lansia kurang direkomendasiin karena memang gak ada sandaran. Sandaran tadi sudah ngobrol-ngobrol laku. Oh gitu. Aduh produk knowledge-nya luar biasa banget nih ya. Hebat banget saya loh. Nah Pak Ilham aku mau nanya dong, aku tuh denger-denger nih ya. Katanya kalau sepedaan gak bener, itu lututnya bisa kena Pak. Ya betul. Jadi salah satu cara atau mungkin penggunaan yang salah, biasanya bisa menimbulkan cedera. Jadi termasuk beban. Di sepedaan itu kita harus mulai step dulu. Jadi mungkin dari beban paling ringan, kemudian sedang sampai paling berat. Progresif ya. Jadi untuk alat-alat dari kaming ini memang beban semua bisa diatur. Jadi safety. Safety first tuh teman-teman sekalian. Jadi nanti diajarin juga ya misalnya kalau kita tertarik untuk mencoba produk ini. Kayak level yang mana dulu nih gitu ya Pak Ilham ya. Nah Pak Ilham, untuk alat ini dapet Taiwan Excellence-nya tuh kapan tuh Pak? Kita dapet Taiwan Excellence-nya tuh 2021. Luar biasa nih. Terbukti berarti ya standarnya udah terjamin. Karena dari R&D-nya harus bagus, kualitas harus bagus, desain sama pemasarannya juga harus bagus tuh Kamel. Oke, bisa nyobain? Bener. Kamel udah gak sabar nyoba nih ya. Aku juga gak sabar buat lihat teman-teman sekalian. Jadi langsung aja nih ya kita saksikan produk-produk dari Giho Body Charger. Let's go. Nah teman-teman Taiwan Excellence di rumah. Di belakang kita udah ada dua produk keren nih ya Kamel ya dari Giho Body Charge. Langsung ya kita coba. Udah gak sabar banget nih aku lihat fitur-fiturnya Pak Ilham. Kita coba yang ini ya. Ini tadi yang namanya Total Body Trainer. Teman-teman sekalian. Sorry, kakinya bisa bergerak gini kan. Oke. Oke nih Kamel udah siap nih, Pak Ilham juga udah siap. Jadi gimana nih cara menggunakan Total Body Trainer ini? Oke. Jadi Total Body Trainer ini adalah untuk bagian upper adalah posisi di tangan. Kemudian untuk lower adalah bagian kaki. Oke. Jadi cara melakukannya gimana? Jadi kita bisa atur programnya di display dulu bebannya. Kemudian jaraknya. Kemudian nanti denyut jantung bisa kebaca. Kalori bisa kebaca. Nanti tinggal di start aja sesuai pilihan programnya. Oke. Kemudian langsung dikayu. Kita coba ya, Kak. Coba ya. Start yang manual? Ya. Oke. Kita pilih program manual dulu ya. Oke. Ini langsung dikayu aja ya. Kayu. Oke. Ini waktu sudah berjalan. Kalori bisa terbaca. Kemudian denyut jantung terbaca. Jaraknya kebaca. Oke. Nanti kalau bebannya kurang bisa ditambah. Oke. Sepertinya terlalu ringan. Iya. Terlalu ringan. Udah biasa soalnya ya. Profesional. Dipah di bidangnya. Pak Ilham ini kan aku ngeliat Kak Melani itu ke depan ya. Ini bisa ke belakang juga? Bisa. Nah itu salah satu yang kita bahas di awal tadi. Jadi alat ini untuk latihan koordinasi dan kemudian untuk senam otak juga. Oh. Sepertinya sepele. Kita akan coba. Sepertinya sepele. Iya. Coba gimana Pak? Contoh. Contoh. Contoh ya. Biasanya itu dari instruksi instrukturnya akan mengarahkan di saat atau titik tertentu atau di waktu tertentu untuk merubah gerakan. Oke. Oke. Sekarang untuk tangan diputar ke belakang. Nah seperti kakinya ikut gerak. Harusnya kaki tidak ikut bergerak. Jadi di saat kaki berputar ke depan, tangan ke belakang kaki tidak berubah. Oh hanya kaki aja? Oh jadi tangan aja. Oh kakinya harusnya tetap. Oh gitu ya. Itulah salah satu namanya koordinasi gerak. Ini ternyata nggak cuma lansi ya teman-teman. Ini juga butuh. Betul. Iya bener juga ya karena ini koordinasi. Cuma memang ini punya fitur seperti itu karena untuk tetap merawat konsentrasi dan fokus. Fokus betul. Biar syaraf-syarafnya bekerja semua ya. Ini untuk uppernya bisa posisi berdiri juga bisa, duduk juga bisa. Oh oke. Jadi kalau untuk latihan tangan aja bisa berdiri nanti. Tinggal di setel. Ini posisinya bisa di setel. Untuk handalnya ini bisa sampai lurus. Kemudian ada 45 dan 90 derajat. Oh beneran sesuai kebutuhan ya Kamel ya. Jadi memang desain alat dari kami ini sangat ergonomis. Mulai dari seatnya, kemudian dari posisi-posisi tangannya, kakinya, semua bisa di set. Oke. Nah tadi kan baru satu program tuh ya teman-teman sekalian manual. Ada program apa lagi Pak? Jadi ini bisa isokinetik. Isokinetik itu adalah pembebanan dari kekuatan pasien atau orangnya sendiri. Jadi di saat orang yang kekuatannya standar atau mulai melemah, dia beban yang dikasih sesuai kemampuannya. Tapi di saat kekuatannya orang ini bertambah, dia dari alat akan otomatis mengasih beban lebih. Oh. Begitu. Itu ada programnya lagi nih? Ada. Oh ya. Isokinetik. Oke, oke. Wah nice banget. Selain itu Pak, apa lagi sih keunggulan dari Total Body Trainer ini? Yes. Jadi keunggulan dari Total Body Trainer ini adalah mulai dari desain yang ergonomis, kemudian posisi tangan dan kaki yang bisa diatur. Seatnya ini bisa diputar 45 derajat. Jadi di saat mau latihan, jadi dari seatnya ini bisa diputar posisi sampai ke samping kanan atau ke samping kiri. Jadi tidak harus posisi melangkah yang dikira sulit kan? Kita contohkan. Boleh, boleh banget. Jadi ini tinggal kita putar ke samping. Duduk manis aja. Oke. Yes. Tinggal turun. Begitu juga mau naik. Tinggal putar lagi. Mudah sekali ya teman-teman sekalian ya. Terus kalau misalnya pakai kursi roda gimana? Oh ya. Ini salah satu keunggulan kita juga. Jadi kalau untuk orang lansia atau geriatri atau pos opat orang setruk, ini tidak perlu naik pakai seat ini. Seat ini bisa diganti dengan kursi roda. Oh. Jadi dari kursi roda tinggal masuk. Ini dikeluarkan seatnya, kemudian masuk kursi rodanya. Oh, jadi tidak perlu duduk di sini ya. Tidak perlu. Pak, kursi rodanya juga bisa. Kita mau cobain yang kursi rodanya. Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu Pak Ilham soal monitornya. Ada keunggulan apa lagi sih? Katanya denger-denger bisa connect YouTube, Kamel. Oh ya. Jadi salah satu keunggulan lain dari ini, ini sebenarnya termasuk upgrade terbaru ya. Jadi untuk monitor display-nya ini sudah berbasis Android. Oh gitu. Jadi kalau berbasis Android, berarti kita harus sambungkan dengan Wi-Fi gitu Pak? Kita sambungkan ke Wi-Fi. Ketika di saat kita latihan, Wi-Fi sudah tersambung. Kita sambil latihan bisa sambil lihat YouTube, lihat Instagram, kemudian sambil bermedia sosial lah ini. Jadi serasa... Ada hiburannya ya? Kalau sepeda biasanya 10 menit, lah sudah lelah, sudah jenuh. Wah ini kalau sambil lihat Korea-Korea, kan kita bisa lebih lama lagi kan gitu. Bener banget nih. Jadi nggak cuma sehat aja, tapi kita ter-entertain juga ya, teman-teman Taiwan Excellence. Jadi memang untuk monitor display Android ini sangat menarik sekali. Wah keren banget. Kemudian satu lagi, hal yang didapat dari alat ini adalah data yang dipakai saat dilatihan akan bisa direpot. Jadi nanti bisa disimpan, disave, kemudian di-print out. Oh oke. Datanya tersimpan di sini, atau harus dicolok di USB? Dicolok di USB, kemudian nanti dimasukkan ke CPU, atau kemudian di laptop, atau datanya kemudian di-print out. Oh berarti usernya nggak terbatas ya Pak ya? Betul. Jadi nanti fungsinya adalah report itu untuk mengevaluasi. Jadi hari ini ada progress apa? Hari ini latihannya misalkan kemampuan kekuatan bebannya 10 kilo, misalkan. Kemudian besok lagi kita latih lagi, oh ternyata naik 12 kilo. Atau mungkin kemampuan jarak ya. Mungkin jarak bersepedanya yang tadinya cuma 2 kilo, besok udah bisa 5 kilo. Jadi semua data sangat penting. Jadi terekam kemudian untuk evaluasi. Nah, Pery Payoham kan ngomongin beban nih. Kamel tuh ngerasa bebannya di tangan aja atau di kaki juga ada beban? Di tangan dan kaki? Oh, dua-duanya. Jadi dua-duanya ada beban. Oke, oke. Berarti misalnya kalau kita ngomongin 10 kilo, itu tuh 5 kilo di upper body, atau 5 kilo dibagi 2? 2,5-2,5? Sama. 5 kilo, 5 kilo. Atas 5 kilo, bawah 5 kilo. Oh gitu. Wah, luar biasa banget nih. Nah, sekarang aku penasaran yang tadi Kak Mel sebut-sebut. Kursi roda untuk teman-teman yang mungkin abis pas keoperasi gitu ya. Atau orang tua. Oh, iya bener. Orang tua juga bisa. Langsung aja kita coba ya. Nah, teman-teman sekalian tadi bangkunya udah dikeluarin. Gampang banget Kak Mel. Ternyata tinggal di lift up. Terus kursinya itu tuh udah ada roda. Jadi gak usah diangkat-angkat lagi nih teman-teman Taiwan Excellent sekalian. Dan sekarang kita mau coba nih ya. Contoh ya. Contoh. Orang-orang yang mungkin ada kebutuhan khusus. Ya, bener ya Pak ya? Ya, betul. Terus lagi abis operasi, misalnya perlu rehabilitasi, repot harus naik turun. Betul. Orang tua juga bisa lansi ya. Ini bisa banget menggunakan kursi roda. Terus langsung deh. Langsung. Latihan ya? Latihan. Oke, jadi gimana nih? Latihan. Oke, tangan aja. Jadi ini bisa seperti ini ya Pak ya? Betul. Dan mungkin bisa fitur seperti apa lagi Pak? Ininya ditarik kah? Jadi untuk latihan upper body, posisinya ini bisa dengan duduk ataupun dengan berdiri. Jadi posisi headrest-nya ini bisa diatur 45 kemudian sampai berdiri. Oh, dikasih ya? Begitu bisa. Jadi situasional. Situasional. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien dan kebutuhan ya Pak Ilham ya. Nah Pak, tadi kan ini udah fitur-fitur untuk pengguna kursi roda gitu. Kalau kita mau lihat ini berdiri 90 derajat, bisa dong ya Pak? Bisa. Oke, langsung aja yang bugar nih ya. Iya. Jadi untuk orang yang sehat, kemudian atletis, pengen olahraga, pengen rawat kebugaran, dia bisa sambil berdiri. Jadi tidak harus dengan duduk seperti ini. Oke, langsung aja kita coba Pak. Kita coba ini ya. Baik. Jadi ini Kamel dimundurin dulu ya. Oke, kamu mundurin dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, kita keluar dulu. Oh, ini juga cara keluarnya juga gampang ya. Bener banget. Sekarang kalau berdiri gimana Pak? Gimana Pak? Jadi saya setel dulu ya. Ya, boleh silakan. Ini berarti saya begini berdirinya? Apa gimana? Jadi bisa sampai posisi sampai berdiri. Posisinya seperti ini. Jadi Kak Melani tinggal berdiri di sini. Tinggal berdiri. Kemudian pegangin dari sini. Yes. Jadi ini posisi bisa sambil berdiri ya. Jadi sangat nyaman sekali seperti ini sambil berdiri. Jadi tidak harus dengan posisi duduk saja. Kemudian di seatnya saja. Jadi ini bisa dengan berdiri juga. Oke, nah ini kan untuk latihan upper body workout ya Kak Mel ya. Berarti ini bisa mengencangkan tangan-tangan bergelambir juga Pak. Betul sekali. Aku butuh Kak Mel. Ya, ya, ya. Supaya kenceng ya. Supaya kenceng. Oke, ini luar biasa banget nih ya. Aku juga mau denger dong produk satu lagi dari Giho nih Pak. Jadi langsung aja kita pindah dikalnya. Lagi emang lagi Jen. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi ya teman-teman sekalian. Kita cobain untuk ergo bike ya. Benar. Nah teman-teman sekalian tadi kan kita udah lihat ya dari Total Body Trainer Pro. Dan sekarang kita mau langsung lihat nih ergo bike kita dari Giho. Oke, kita coba langsung. Langsung coba boleh ya Pak Ilham ya. Perbisi ya, saya coba. Oke. Jadi ini karena posisinya Kak Melani lumayan tinggi. Iya. Seatnya ini bisa diatur juga ketinggiannya atau kerendahannya. Sesuai. Sesuai dengan tinggi badan. Oke. Ini mungkin yang tadi kita bahas ya Pak Ilham ya. Dimana semuanya harus sesuai biar nggak kena dengkungnya ya. Jadi semua harus proporsional sesuai dengan porsinya, sesuai dengan situasinya. Oke. Nah untuk keunggulan yang ergo bike ini tuh apa sih Pak? Jadi untuk keunggulannya adalah disini tersedia sensor. Jadi sensor ini nanti akan mengetahui denyut jantung. Kemudian kalori. Kemudian jarak yang dicapai saat dia latihan. Dan masih banyak lagi. Bisa di save juga seperti total body trainer? Bisa. Jadi memang yang paling penting dari alat-alat kami adalah data itu bisa disimpan. Karena itu berfungsi untuk evaluasi. Jadi supaya kita tahu tidak cuma sekedar sepedaan latihan aja. Jadi peningkatannya harus tahu. Ada kemajuan apa yang dicapai. Nah ini tuh mulai langsung di kayu aja ya Pak? Jadi disini di monitor display Android ini ada beberapa fitur atau program yang bisa dipakai. Akan contohkan salah satu program yang ada. Disini ada isokinetik. Isokinetik. Jadi isokinetik ini nanti akan diatur di dalamnya usianya berapa, berat badannya berapa. Female? Yes. Umur kan 17. Oke boleh enggak apa-apa. Walaupun bohong. Bapak suka gitu. Aduh suka benar. Saya enggak ikuti gutan yang ini ya. Berat badan. Berat badan 55. Kemudian diatur waktunya berapa menit. Dua hari bisa Pak. Misalnya ya 25 menit. Yes. Oke. Kemudian next. Oh next. Selanjutnya. RPMnya gimana nih? RPMnya yang akan dicapai. Jadi kita atur aja berapa kebutuhannya. Oke cukup langsung di start. Start aja. Untuk kita tahu kebutuhan RPMnya gimana tuh Pak? Jadi kita mungkin dari level terendah dulu ya. Mungkin 10 atau 20 RPM. Nanti baru naik-naik lagi. Jadi kalau isokinetik itu merupakan pebebanan dari kemampuan. Usernya sendiri. Jadi beban yang dikasih nanti. Di saat latihan. Di saat dia kemampuannya rendah atau sedang. Dia posisinya akan stop di situ. Tapi kalau dia kemampuannya lebih bertambah-bertambah. Dari alat ini akan mengasih beban yang bertambah terus. Seperti itu. Kalau isokinetik. Untuk 10 RPM atau 20 RPM. Itu tuh target yang kita harus dicapai. Oh berarti nanti. Akan dibacanya saat direpot. Tercapai atau tidak. Udah. Jadi memang Kak Melaninya powernya masih oke. Jadi alatnya ini juga tahu. Oh ini kekuatannya berlebih. Jadi saya selalu hajar. Oh gitu ya. Kalau itu saya pelan-pelanin aja sih. Pelan dia akan turun sendiri. Jadi semua memang membaca dia. Turun sendiri. Kemudian ini pulse, heart rate-nya. Jadi jantungnya kebaca di sini. Kemudian kalorinya kebaca. Waktu yang dia latihan kebaca. Kemudian jarak yang dia saat latihan kebaca semuanya. Wow. Dan untuk pulse-nya tuh kita nggak butuh alat lain ya. Semuanya langsung bisa terditek dari alat ini ya. Sudah terditek dari alat ini ya. Sudah terditek dari sensornya di sini. Begitu. Luar biasa. Yang tadi saya bilang alat ini bisa dikonek dengan internet. Kemudian dengan media-media. Kita coba ya kak ya. Ini kita buka media. Kemudian kita buka YouTube. Jadi data yang saat latihan nggak hilang. Jadi sambil lihat YouTube masih tetap bisa lihat kalori. Lihat jantung. Semua tetap bisa kebaca. Oh jadi banding kek. Nah boleh ya kan. Sambil goyang-goyang gitu kan. Sambil jokit. Mungkin kalau yang orang lansia atau mungkin orang yang dewasa sambil puter lagu kenangan atau apa. Jadi dia bisa lah. Bener banget ya. Biar nggak berasa ya kamel kita olahraganya. Jadi olahraga itu kan memang selain merawat kebugaran kan untuk menghilangkan stres. Bisa lihat Netflix juga nih kain. Bisa. Oh wow. Bisa. Bisa lihat Netflix. Bisa buka Instagram. Berarti soundnya juga keluar dari speaker di kanan kiri ya. Jadi keluar. Nanti begitu diputar agak lihat Instagram. Bisa nge-scroll Instagram ya. Jadi enak kan. Jadi biasanya itu kalau lihat Instagram, lihat YouTube sambil tiduran, sambil ke posisi yang rebahan. Itu kan sebenarnya posisi-posisi yang kadang tidak ergonomi, tidak baik di kesehatan. Tapi kalau dengan latihan, dia tetap akan fresh. Instagramnya tetap bisa kebuka. Kemudian YouTube-nya tetap bisa kebuka. Bisa sambil Zoom meeting-nya. Iya bisa. Bisa sambil. Oh tapi cuma ini aja ya. Mungkin suara aja karena kameranya belum terpasang ya Pak. Jadi nanti untuk next akan kita upgrade untuk yang kamera. Wah luar biasa. Atau nggak apa-apa lah. Taruh handle handphone di sini bisa lah ya teman-teman sekalian. Atau ditaruh di posisi konsul sini juga bisa. Ini udah lumayan banyak loh fiturnya. Ada YouTube, ada Facebook, ada banyak sekali. Jadi ini touch screen. Jadi bisa langsung di upgrade aja. Jadi memang touch screen sangat menarik sekali. Luar biasa banget nih teman-teman Taiwan Excellence sekalian. Nah Pak Ilham, misalnya teman-teman Taiwan Excellence di rumah mau cobain langsung atau mau beli langsung. Kemana tuh? Iya. Kemana Pak? Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba. Kemudian mau tahu fitur-fitur tentang alat kami. Kami ada di Jakarta. Ada di Jakarta? Ada di Jakarta Barat, Jalan Srengseng Raya nomor 8E Jakarta Barat. Oke. Bisa langsung datang nyobain? Bisa, bisa langsung datang nyobain bungkus pulang. Wah luar biasa. Kita bungkus kayak gitu Pak. Ini seru ya kayaknya Kamel ya. Tapi nggak kalah seru juga pastinya. Betul. Jadi untuk alat kami memang banyak fitur atau keunggulan-keunggulan dibandingkan alat yang lain. Untuk websitenya Pak? Mungkin e-commerce-nya kalau mau stok-stok dulu gitu gimana? Kalau nanti bisa lihat di Instagram kami di DMJ Indonesia. DMJ Indonesia. Oh oke. DMJ Indonesia tuh teman-teman sekalian. E-commerce-nya mungkin Pak ada di mana aja? Jadi kalau untuk online-nya kami juga ada di Shopee, di Tokopedia juga ada. Jadi nanti... Search-nya apa tuh Pak? Nanti bisa langsung di DMJ aja nanti akan muncul produk-produknya. Jadi kata kuncinya ya teman-teman sekalian DMJ. Atau kalau perlu langsung lebih spesifik lagi ke Giho Body Charge. Iya Giho Body Charge. Terima kasih banyak Pak Ilham untuk sharing-sharingnya hari ini ya. Terima kasih ya Pak Ilham ini saya bersepedaan sampai rumah. Gimana tuh caranya? Terima kasih ya Pak Ilham sekali lagi terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini. Kamel thank you juga. Senang banget nih hari ini ketemu Kamel yang sangat memotivasi kita ya. Teman-teman Taiwan Excellence kalian. Untuk menjaga kebukaran dan gak hanya itu kita harus menjaga pola makan juga. Karena harus seimbang ya semuanya. Bagus banget ya berolahaga ya. Wuhui. Bagus banget. Nah teman-teman sekalian kalau masih penasaran nih sama produk-produk dari Taiwan Excellence tuh apa aja sih? Mau lihat-lihat nih selain Giho dan Horizon ada apa lagi? Jadi langsung aja nih ya main-main nih ke website kita yaitu di www.taiwanexcellence.id atau di Instagram kami di at taiwanexcellence underscore id atau teman-teman yang masih pakai Facebook nih ya kita masih ada di Facebook yaitu taiwanexcellence.id dan di Youtube kami nih jangan lupa subscribe ya sama follow di Taiwan Excellence in Indonesia. Jadi Pak Ilham, Kamelani selesai sudah podcast kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya ya. Oke teman-teman Taiwan Excellence sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Taiwan Excellence, Everyday Excellence. Bye.